Oke guys langsung saja kita ke tutorialnya Kita buka bagian kampas gadanya Menggunakan kunci 39 Kemudian lepas kampas ganda Kemudian versi PT Kemudian kita buka untuk corong olinya ini Setelah itu tinggal kita sediakan Kita lepas bagian pen lolernya ini Tiga biji ya sekaligus Kita akan mengganti bagian pelumasannya Tinggal kita lepaskan ke atas seperti ini Kemudian disini kita lepas bagian bearingnya ini Menggunakan tracker Kalau tidak punya tracker bisa juga diketuk Boleh-boleh saja Karena ini masalahnya dua-duanya ya teman-teman Bearing bambunya kena Jadi bearing bola bajanya juga kena Maka dari itu kita ganti dua-duanya Ini untuk motor Yamaha N-Mac ya teman-teman Nah kita gunakan tracker seperti ini Langsung kita kencangkan Tracker yang saya gunakan Tracker yang seperti ini ya Tracker dari grip on Nah contohnya yang seperti ini teman-teman Harganya 350 ribuan Untuk harga trackernya Buat teman-teman yang penasaran untuk harganya ya Nah setelah itu baru kita kencangkan Kita tahan asal saja pakai kunci inggris Supaya tidak membuang tenaga lebih banyak Kalau kita pakai tahanan kunci inggris seperti ini Jadinya lebih mudah Apalagi kita pakai kunci ringnya Yang racet seperti ini Jadi enak banget Tinggal kita putar Dorong putar aja seperti ini Jadinya lebih cepat teman-teman Nah dikit lagi Ini sudah terlepas bagian bearingnya Kalau pakai tracker ini Bearing ini bisa digunakan lagi Kalau misalkan Bearingnya tidak diganti Kalau misalkan diketok Suka ada Peang ataupun penyon Jadinya rusak bearingnya ya Nah kemudian sediakan tang snap ring tutup Seperti ini Untuk melepas bagian speednya Nah speednya sudah terlepas Kemudian tinggal kita lepas bagian bearing yang satunya ini Nah kita tahan saja seperti ini Di bawahnya Kemudian tinggal kita ketuk sedikit Nah sudah terlepas Nah jadi cara ini berlaku untuk semua motor Matic Caranya sama Mau Honda Yamaha Sujuki Caranya sama teman-teman Tidak ada yang membedakan Ya mantap pokoknya Bisa ditutorialkan Kemudian untuk bearing bambunya ini Saya gunakan yang original Tapi dari Honda ya teman-teman Karena sama saja Mau pakai bit, pario Ataupun PCX Sama saja Dengan motor Yamaha NMAX Tidak ada bedanya teman-teman Dan untuk bearing ininya pun sama 6902 Nah Supaya lebih awet Jadi kita buka rubber sealnya Kemudian kita kasih pelumasan di sini Supaya lebih awet ya Nah kita masukkan secukupnya saja Supaya bearingnya awet Jadi ada pelumasan terus Kemudian tinggal kita pasang rubber sealnya Yang satunya lagi sama Mau dicopot Satu boleh Mau dipasang dua-duanya boleh Tidak masalah Tapi harus Kasih pelumasan yang berlebih Seperti ini Seperti ini Supaya awet Nah Kalau saya ini Saya pasang ya Nah pasang saja Supaya seal Tidak keluar Stemplatenya Kalau pakai rubber seal Seperti itu teman-teman Kemudian tinggal kita bersihkan ya Dari sisa-sisa Stemplatenya Kemudian langsung kita masukkan Untuk Stemplatenya Yang saya gunakan Dari produk Honda juga Yang original ya Mau pakai Suzuki Yamaha Boleh-boleh saja Sesuai selera Kita pasang laharnya Menggunakan kunci 19 shock ya Yang panjang Seperti ini Karena diameternya pas Kemudian tinggal kita pasang lagi Snap ringnya Nah harus sampai pas Di dudukannya Kalau misalkan kurang pas Tinggal kita tekan Pakai kunci shock Udah langsung Di posisinya Kemudian Kasih pelumasan Di sini Secukupnya Ya Secukupnya saja Tuh Segitulah ya Nah kemudian Tinggal kita Pasang Baring Bambunya Dan untuk Pemasangan Baring bambu Jangan sampai terbalik Teman-teman Ya Yang ada sealnya Itu disimpan di luar Karena saya sering Menemukan yang terbalik Sealnya disimpan di dalam Percuma Nantinya Stemplatenya pada keluar Ya Kalau disimpan di dalam Nah Jadi harus tepat Yang ada sealnya Di luar Seperti ini Kemudian Untuk cara pemasangannya Sama Kita gunakan Kunci 19 ya Kita tekan Bersamaan Seperti ini Tidak bakalan Merusak ya Tuh Sedikit-sedikit Harus sampai pas Jangan terlalu dalam Setelah itu Tinggal kita bersihkan Nah Jadi Jarak pasnya Seperti ini Kemudian Tinggal kita Lap-lap saja Cuci tangan kita Jangan ada Stemplate ya Jangan sampai ada Stemplate nempel Kemudian Kita kasih Pelumasan Di sini Secukupnya saja Untuk sealnya Seal pulinya Masih bagus Tidak ada rembesan Tidak Jelek Kalau misalkan Udah jelek Nanti di bagian Kampas ganda Itu banyak gemuk Akibat kebocoran Tapi ini masih bagus Nah Tinggal kita masukkan Seperti itu Kemudian Pen Lollernya Ataupun Torsi cam Nah disini Namanya Torsi cam Kita pasang Seperti ini Posisi Pulinya Dikebawahin Jadi Pasang Pen Lollernya Di atas Seperti ini Nah Kemudian Kasih Pelumasan Secukupnya Jadi Jangan diisi Semua Harus ada Ruangan kosong Kasih Ruangan kosong Jadi Tidak perlu Dikasih Pul Pelumasannya Seperti itu Teman-teman Nah Secukupnya Seperti itu Dan Merata Kemudian Tinggal kita Pasang Corong Olinya Nah Dan Dipastikan Cek lagi Corong Olinya Tidak Bolong Tidak Rusak Tidak Aus Langsung Kita pasang Seperti ini Harus sampai Menekan Tinggal kita Lap lagi Sisa-sisa Stemplatenya Disini Kemudian Tinggal kita Pasang Per Persi PT Pasang Kemudian Kampas Ganda Nah Langsung Kita proses Pemasangan Bautnya Usahakan Saat pembongkaran Mur ini Jangan digedor Jangan dibetel Ini bekas Betelan Kuncinya Murah kok Tidak sampai 100 ribu Teman-teman Nah Dan ketika Saat pemasangan Murnya Jangan sampai Miring Kalau miring Jangan dipaksakan Jadi harus enak Sampai masuk Setelah masuk Tinggal kita Kencangkan dulu Menggunakan Kuncinya Sampai mentok Setelah itu Saya torsi Teman-teman Di angka 54 Nm Tidak pakai Kunci torsi Juga tidak Apa-apa Dikencangkan pakai Impact bisa Manual juga bisa Tapi secukupnya Saja Nah setelah ini Baru tinggal Kita coba Kita cek Perbedaannya Sebelum dan Sesudah itu Harus berbeda Jangan Sama Nah sekarang Suaranya Sudah halus Beda dengan Yang pertama Saat kita Belum Melakukan Perbaikan Harus ditekan ya Teman-teman Ngeceknya Ditekan Jangan selayang Supaya kita bisa Mengetahui Suara kasar Atau enggaknya Kemudian Tinggal kita langsung Pasang semua Komponennya Nah untuk Proses pengencangan Untuk End make all Yang depan Murnya saya torsi Di angka 50 Nm Yang belakang 45 Nah kita putar Seperti ini Suaranya sudah halus Tidak ada suara kasar Setelah itu Tinggal kita Coba hidupkan Motornya Nah biasanya Bearing Puli Kalau kena itu Ketika Langsam Seperti ini Saat puli Ataupun mangkok Belum berputar Maka dia timbul Suara kasar Apalagi Kalau misalkan Di prewok Mesin mati Itu suaranya Kasar Bahkan Mendengung Di bagian belakang Ataupun roda belakang Nah jadi Seperti itulah Tutorialnya Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat menikmati